Adilah pada kami, kami tak bodoh Meski memang kami tak pandai Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik Sesuai isi hati Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik Sesuai isi hati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam perubahan, salam kedalatan rakyat Salam perubahan Oke Sahabat AJTN semua ini video khusus untuk memenuhi permintaan para subscriber SJT semua Yang banyak bertanya tentang siapa aja sih tim di belakang SJT channel ini Nah inilah orang-orangnya Dan ini belum semua Ada dua orang lagi ya Ada dua orang lagi yang tidak hadir hari ini Jadi sebetulnya timnya banyak Tapi kok kualitasnya belum bagus Ini PR kita semua ini Ya Kita mau ngapain sekarang Setelah memperkenalkan diri Deni Ayah Aceh Yang sebelah kanan saya ini yang harusnya dipelihara oleh negara ini Jadi Kemana negara ini? Katanya kan orang-orang terlantar dipelihara negara Ternyata tidak Terlantar dipelihara Kesian ini buat saya kalau ngedengar video ini Ya Kita akan coba baca Beberapa Karena ini kan tadi video ini untuk memenuhi permintaan sahabat SJT channel Sekaligus banyak pertanyaan juga Dari Di komen-komen video-video SJT channel Yang bertanya tentang SJT channel Tentang saya puluh jaman Dan seterusnya Yang belum terjawab di kolom komentar Kita jawab semuanya sekarang Sebelah kiri saya Kang Denny Bantu di SJT channel Di bagian apa? Ngedit-ngedit Ngedit Ayat? Apa ya? Bingung Ngedit-ngedit juga Kalau disuruh ngedit Seringnya di belakang layar Kayak lighting Set Studio Dan sebagainya Udah sama toko-toko Udah ketemu sama siapa aja ya? Pak Tarmizi Terus Pak Anies Pernah Terus Yang pernah sitting disini Kang Soni ya Kang Soni Terus Banyak lah Yang itu Yang dari PKS itu Oh ini Pak Ustadz Siapa? Mardani Mardani Ali Sera Mardani Ali Sera Dan ada lagi banyak sebenarnya Yang berapa yang kita lupa Kalau Sebelah kanannya lagi Kang Aceh Bantu di Apa? Kang? Di host SJT channel Host Wah luar biasa Kita masuk aja ke pertanyaan Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar Ini ada beberapa Saya bacakan ya Kok Kang Sayapul di oposisi terus nih? Kenapa nih kan? Kenapa di oposisi? Karena oposisinya lemah Oposisi parlement Kan kemarin apa? Green Bukan Green PKS dan Demokrat 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 pun kesini-kesini Pegas sebagai oposisi Sebelumnya kan Abu-abu juga Jadi murni hanya PKS Setelah Green Mengkhianati Mak-mak Gabung ke kolisi pemerintahan Jadi Praktis Oposisi parlement Lemah Maka Dibantulah Sama saya Walaupun konsepnya Seperti ini loh Cerita Burung pipit Yang ikut Memadamkan api Nabi Ibrahim Yang sedang dibakar Kan itu Dianggap Enggak ada Efektifitasnya ya Tapi Gak apa-apa Ini mah Bagian dari Keberpihakan Dan menunjukkan Keberpihakan Dengan menjadi oposisi Jalanan Kurang lebih gitu lah Jadi mungkin Kalau dilihat Sekarang Fungsi DPR Atau partai oposisi Kurang jalan ya Iya Sangat tidak jalan Jadi Apa ya Dagelan aja Di gedung DPR Jadi rakyat Berjuang ya Karena kan Apa ya Akhirnya Yang kemudian Direspon oleh penguasa Kalau Sesuatu itu viral Sudahlah Kita bagian dari Yang mempiralkan aja Kalau kita Serahkan itu Ke DPR Sama sekali Sangat tidak berimbang Antara koalisi pemerintah Dengan oposisi Gak takut dicap Anti pemerintah gitu Oh iya Sudah Sudah dicap Yaudah biarin Gak apa-apa Oke Ini gak takut diciduk Ekstrim nih Iya Ya Sebagai manusia biasa Mereka ada lah Ketakutannya Tapi Gimana Karena Ini juga Sebetulnya sih Saya disuruh Sama ustad Ada salah satu ustad saya Guru saya Yang Meminta saya Untuk terus bersuara Da'wah Nahimungkar Karena Kamu mah katanya Filmnya belum cukup Untuk amarmaru Sudah Nahimungkar aja dulu Sudah Saya Sarmina Watona Sama ustad tersebut Dan saya lakukan ini Dengan Bismillah Sudah pernah dapat Intimidasi gitu Mengawang pemerintah Sering Sering Teror lewat Telepon Lewat WA Bahkan yang Menterornya Itu juga ada aparat Tapi ya Ya berdoa aja Saya berdoa Mudah-mudahan Tidak apa-apa Selamat Kemudian juga Sebetulnya kan Semua video-video saya Bisa Dipertanggungjawabkan Dasarnya ada Misalkan itu Reaction news Reaction news kan Newsnya ada Ya udah Kita mah hanya Beropini saja Tapi saat dapat Intimidasi Atau ancaman-ancaman Teror dari WA Dari telepon Pernah kepikir gak sih Jadi takut keluar Pernah Di posisi itu gak sih Oh pernah Awal-awal tuh Awal-awal pernah Agak-agak Parno Jadi paranoid Kalau jalan tuh Lihat ke belakang Bisa ya Ada itu dulu Tapi gak kejadian kan Alhamdulillah Mudah-mudahan Sampai selamanya Kedepannya gak Jangan Nah kalau yang lainnya Gimana nih Tim Apa tuh Ya takut gak nih Kita kan Iya Sudah ditanya Kalau saya selama ini Sebenernya Karena gak ngerti Jadi yaudah Lepas aja Gitu Jadi gayanya ayat Gaya pura-pura aja Pura-pura gak ngerti Jadi nanti kalau ada bapak Gak ngerti Saya mah udah Cuma disuruh aja Gitu ya Kayaknya sampai datang Kesini gitu Polisinya Sebetulnya polisi juga kan Bayi Abadnya gini Sebenernya kan polisi juga Gak ada masalah Gak ada apa-apa Kan Pak Kapolri Pak Listio Sigit tuh Dengan tegas Pernah bilang Kritik Kepolisian Siapa yang bisa Mengkritik Paling Keras buat Polisian Itu adalah Sahabat kita Sahabat polisi Nah Jadi sebenernya Di level itu Sudah aman Kita mengkritisi Itu kan Apa Filosofinya Kita memberikan obat Obat itu kan Menyembuhkan Jadi kalau Pak Kapolri Nah udah aman Nah kan yang dibawahnya Ini yang mungkin Satu dua orang Yang ada yang belum paham Emosi Karena merasa disudutkan Padahal maksud kita itu Bukan Berupaya Mengerdilkan Kepolisian Bukan Mengkritik Kritik itu perlu Di alam demokrasi Belajar dari para pakar Misalkan Roping Room Repri Harun Itu kan bagaimana Bisa mengemas Bahasa Menata kata Baik dalam bikin judul Thumbnail Maupun kontennya Di bawah kita Tidak Menuduh Bawah kita Tidak Apa ya Tidak melecehkan Tapi bentuknya Mempertanyakan Macam-macam Gitu lah Kenapa hanya bisa Mengkritik Tanpa bisa Memberikan solusi Ini ada Yang berkomentar Begitu Ya sebetulnya Ada dua pilihan Satu Ya Mengkritik Tanpa memberikan solusi Karena kalau Saya memberikan solusi Berarti saya harus digaji Pakai dana APBN Minimal APBD Sebagai pengkritik Dan pemberi solusi Bahkan Tidak ngasih solusi Aja Mengkritik Aja Harusnya digaji Karena Ini kan Mengingatkan Mengingatkan Dan kemampuan Untuk mengkritisi Itu tidak dimiliki Oleh banyak orang Tidak dimiliki Oleh setiap orang Ini kemampuan Yang hanya sedikit orang Apalagi Terkait keberanian Kan Berani atau tidak Mengkritik Atas keberanian itu Harusnya kita dibayar Oleh pemerintah Karena pemerintah Membutuhkan kritik Harusnya Itu satu Kemudian Kalau yang kedua Versi yang kedua Sebetulnya dalam beberapa Konten Dalam beberapa hal Kita juga memberikan solusi Kan kalau saya Kebetulan Backgroundnya Psikologi Nah dalam beberapa Sudut pandang Yang bisa disoroti Melalui psikologi Saya berikan Solusi-solusinya Tapi kalau yang di luar itu Kan Kita juga Jangan so tahu Gitu kan Yaudah Itu mah Diserahkan Ke mereka yang mengerti Siapa sih Oligarki Yang ada di balik Politik Indonesia Saat ini Siapa oligarki Yang ada di balik Iya Nah ini Ini contoh jawaban Yang insyaallah Jadi aman ya Jadi bukan menurut saya Tapi menurut informasi Yang beredar di publik Yang gitu ya Di grup-grup Whatsapp Menurut beberapa Para tokoh Yang sering kita dengar Di Youtube Di televisi Konon katanya Itu adalah Sembilan naga Sembilan naga kan Siapa aja sih Sembilan naga Gampang Sekarang aja Buka google Pengusaha Yang termasuk Sembilan naga Terut Sekeluar semuanya Itu katanya Yang berada di belakang Pemerintahan Tadi ini Kebenarannya bagaimana Saya gak tahu Saya gak bisa membuktikan Itu hanya rumor Yang beredar Tapi kelihatannya Sih benar Itu Mungkin Aman Aman Amin Salam Nah ini Masih Nyambung sedikit Nah untuk PDIP sendiri Sikap PDIP ini Atau Dilihatnya PDIP ini Ada kaitannya Tidak dengan oligarki Atau mereka malah Anti oligarki Sepengetahuan saya Membaca berita Berdiskusi dengan Toko Pakar Dan segala macam PDIP itu Tidak menjadi Bagian dari oligarki PDIP pun Sangat mungkin Yang akan Melawan oligarki Kenapa? Karena Kita lihat Bagaimana Perseturuan PDIP hari ini Dengan pemerintahan Itu jadi Dua kubu Yang berbeda Hari ini Bahwa tidak Menyatu Jadi Pak Jokowi Konon katanya Kan dibawah Kendali oligarki Nah PDIP Yang berseteru Artinya kan PDIP bukan oligarki Nah Dan itu satu Yang kedua Yang paling Mungkin Secara realistis Partai politik Yang tidak bisa Disentuh oleh Oligarki Memang PDIP Karena sangat besar Sangat kuat Mesin politiknya Kokoh Sampai Ranting terbawah Jadi Ya kuat sekali Untuk Beranilah Mereka berani Untuk tidak Mengandalkan Oligarki Nah kalau yang lain Gimana Kalau yang lain Ya Sebetulnya Kuat-kuatan Keyakinannya Aja Apakah dia Mau dibeli Atau tidak Tergantung Ketum partainya Jadi PDIP ini Dari sisi Finansial Juga mungkin Pengusaha-pengusaha Besar juga ada Disitu Ini ada pertanyaan Apa sih Konsep dari SJ Channel Dan apa yang Ingin dicapai Dari channel ini Itu mungkin Yang tadi Kita Sebetulnya Mengedepankan Da'wah Tapi kalau Amar Ma'ruf Rasanya Saya Belum Dalam posisi itu Makanya Yang bisa kita Lakukan adalah Kita Mengawasi Mengkritisi Penguasa Dan itu Maksudnya Di wilayah Nahimungkar Itu aja Dan kita Sangat Insya Allah Istiqomah Sangat manut Pada apa yang Ulama Sampaikan Kalau gitu Suka ada lagi Pertanyaan Ulama yang mana Ya Ulama garis lurus Menurut versi kita Tentunya Kalau kemarin Kita Sempat Memilih Prabowo Sandi Bukan karena Prabonya Bukan karena Sandinya Tapi karena Istimah ulama Kalau Ini disambungkan aja Sekalian Mumpung ingat Terus kalau sekarang Kenapa Pilih Anis Kan belum ada Istimah ulamanya Nah kita udah tunggu nih Dari kemarin Kemarin Nunggu-nunggu Sebelum kita Membuat Relawan Komandan itu Sebenarnya kita Nunggu dulu Sampai kita Beberapa kali Konsultasi ke Teman-teman di PKS Di beberapa partai lain Belum ada Kejelasan juga Akhirnya Ulama-ulama juga sama Akhirnya Saya datangin tuh Satu-satu Ulama-ulama yang Sering saya belajar Ke beliau-beliau Saya tanya Siapa Anis Saya tanya Siapa Anis Saya tanya Siapa Anis Bismillah Nah Terus kalau Ini kalau saja nih Kumpulan Istimah ulama Yang kemarin Berkumpul Di eranya Menjelang Perbosan itu Sekarang berkumpul lagi Istimah ulama lagi Yang keluarnya Bukan Anis Saya Samina Watona Gitu Jadi bukan Karena Anisnya Walaupun Secara realistis Secara akal Sehat kita Yang paling Terbaik Untuk hari ini Memimpin Indonesia Adalah Anis Basuda Nah kalau Kayak itu Enggak sia-sia Perjuangan Sekarang Membangun Relawan Gitu Iya lah Bisa Tergantung Sudut pandang Kalau mau dibilang Sia-sia Bisa Tapi kan Sebetulnya Tidak ada juga Yang sia-sia Kita udah Berkoordinasi Silaturahim Berkenalan Banyak orang Gitu Sampai Sampai kita Bertambah Pengetahuan Wawasan Yang gak Sia-sia Tapi feeling Saya Sampai detik Ini Ulama Mayoritas Ke Anis Basuda Karena Sudah Tau lama Sudah Menyampaikan Secara Jelas Jelas Dan ini Satu-satu Yang akan Jadi ulama Sudah bikin Buku Buku tentang Itu judulnya Apa Buku Saku Buku Saku Arti Dan Makna Bacaan Sholat Oh Arti Ustadz Acer Darmawan Penulis Buku Buku Tidak Tidak Tidak